Intro Natasha Wilona ungkap kebiasaan manja Ferel Bramasta meski berstatus mantan, kalau setiap hari suami istri. Natasha Wilona nampaknya tidak begitu saja melupakan Ferel Bramasta meski jalinan asmara keduanya sudah kandas. Setelah dikabarkan putus dari Ferel Bramasta hingga kini Natasha Wilona belum terlihat menggandeng kekasih baru. Ikuti Hops, It dari kanal Youtube Waswas pada Senin, tanggal 1 Agustus tahun 2022, meski sudah tidak berstatus sebagai kekasih diakui Natasha Wilona dirinya masih menjalin silaturahmi dengan Ferel Bramasta sebagai teman. Natasha Wilona juga memberikan klarifikasinya terkait isu yang mengatakan akan menjalin kasih kembali dengan Ferel Bramasta. Dengan santai wanita yang akrab di sapa Wilona ini menyebutkan bahwa itu hanyalah sebuah kabar buruk. Di kabar dari mana ini? Aku kebanyakan dengerin kabar buruk. Tidak tetap temenan kalau sama Ferel kan memang dari putus sampai sekarang tetap sahabatan, selalu support, kata Natasha Wilona. Sebagai orang yang sempat mengisi relung hati Ferel Bramasta, Natasha Wilona sempat khawatir saat mendengar kabar tidak mengenakan baru-baru ini soal Ferel Bramasta yang harus mengerima 20 jahitan di bagian wajahnya. Dia khawatir pasti ada ya. Cuma untungnya kan dia disana juga banyak ada timnya ada temen-temennya terus juga ada keluarganya langsung datang, tutur Natasha Wilona. Komunikasi yang dijalin antara Natasha Wilona dengan Ferel Bramasta terbilang cukup intens. Tidak hanya bertanya mengenai kabar masing-masing keduanya juga saling curhat. Kejadian yang menimpa Ferel Bramasta terjadi saat tengah yang diunggah di sosial media. Natasha Wilona mengungkapkan konologi musibah yang menyimpah putra silung Fena Melia. Sempat kaget karena aku ngeliat dari unggahan Instagram di close friend, dia tiba-tiba posting terus kayak ya enggak nangka soalnya pas tengah malam banget. Terus dia bilang udah oke udah baik-baik aja, kayaknya dia bercanda terus kena sesuatu gitu deh, tutur Natasha Wilona. Sosok Ferel Bramasta yang dikenal sebagai mantan yang baik selalu memberikan dukungan untuk Natasha Wilona dan meluangkan waktu untuk bertemu. Ya gimana dong karena mantannya juga baik terus mantannya juga tetap mensupport, dia bener-bener apanya selalu mensupport hingga detik ini apapun yang sudah aku lewati, ujar Natasha Wilona. Saat ini Natasha Wilona masih disibukkan dengan urusan karir dan beberapa projek yang harus dikerjakannya. Kalau misalnya ada waktu luang kita meet up kok kalau emang waktunya lagi pas, dia bisa aku bisa kadang-kadang kita masih satu projek bareng kebetulan, dan mbak kren ambasadornya juga bareng jadi ia masih beberapa kali bertemu, kata Natasha Wilona. Mengenai komunikasi yang masih terjalin intens namun, diakui Natasha Wilona tidak setiap hari dirinya berkomunikasi dengan Ferel Bramasta. Enggak, enggak tiap hari juga kalau setiap hari suami istri dong, ya sepas lagi ada waktunya aja, tutur Natasha Wilona. Fena Melinda membawa kabar bahagia, putra sulungnya, Ferel Bramasta, dikabarkan telah diperbolehkan untuk meninggalkan rumah sakit setelah menjalani perawatan, Natasha Wilona ikut bahagia. Diketahui, putra Fena Melinda itu memang dirawat secara intensif di rumah sakit RS. Saat ini, kondisinya semakin membaik dan sudah diizinkan pulang. Hal itu disampaikan Fena Melinda melalui mudahan di Instagramnya pada minggu, Senin tanggal 1 Agustus tahun 2022. Fena Melinda membagikan berita bahagia itu. Selama dua hari Ferel di RS hari ini saya bahagia sekali karena dokter bilang Senin Ferel boleh pulang. Alhamdulillah ya Allah bahagia banget dengarnya, tulis Fena Melinda. Melalui unggahan tersebut, Fena Melinda juga memucapkan terima kasih kepada Natasha Wilona yang selama ini merawat putranya. Tak lupa juga kepada seluruh pihak yang juga membantu lewat dukungan dan doa. Saya cuma mau bilang terima kasih untuk semua dokter dan suster di RS yang begitu siaga dan merawat Ferel dan semua pasien yang ada di RS ini. Aduh melek lagi kan nih. Terima kasih buat semua support. Doa dan kasih sayangnya teman-teman. Pokoknya buat dokter-dokter dan suster di sini, saya gak bisa bilang apa-apa lagi kecuali rasa terima kasih. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian semua, tulis Fena Melinda. Khawatir dengan kondisi Ferel Bramasta, Natasha Wilona unggap kemungkinan CLBK. Pesimetron Ferel Bramasta baru saja mengalami kecelakaan yang membuat geninnya harus mendapatkan 20 jahitan. Ferel Bramasta diketahui mengalami luka usai terbentur pipa Fire Hydrant di salah satu lokasi. Kejadian kurang mengenakan itu terjadi kala Ferel Bramasta tengah bermain tangkap balon bersama sahabat-sahabatnya. Hingga akhirnya Ferel Bramasta pun tak dapat menopang tubuhnya sendiri saat terdorong oleh sahabatnya dan membuat geninnya terbentur pipa Fire Hydrant. Kalau kalian bercanda, jangan main balon. Sama kalau bercanda pilih teman bercanda yang tubuhnya nggak kayak monster, yang bagiannya kayak manusia, terangnya sambil tertawa. Mengetahui sang mantan harus dibawa ke UDD, Natasha Wilona mengaku shock sekaligus khawatir. Dia udah liat, dia kaget, khawatir sih pasti ada, tapi disanakan pasti banyak timnya dan temannya, jadi ada yang nanganin, kata Natasha Wilona. Melihat kekhawatiran yang dirasakan Natasha Wilona, awak media pun iseng menyinggung soal hubungannya dengan Ferel Bramasta. Tindakan Ferel Bramasta lihat adegan mesra Natasha Wilona dan Ajil Dito, efek jarang bersama. Aktor Ferel Bramasta menunjukkan sikapnya kala artis Natasha Wilona dan Ajil Dito harus beradegan mesra. Maklum saja, putra Fena Melinda ini memang sebelumnya tengah ramai diisukan kembali-balikan dengan Natasha Wilona setelah beberapa tahun putus. Sayangnya saat keduanya mulai disibukan dengan pekerjaan masing-masing, Ferel Bramasta dan Natasha Wilona kini jarang terlihat bersama. Justru sebaliknya, kini Natasha Wilona sedang ramai dikaitkan dengan sosok Muhammad Fazil Aldito, lawan mainnya di drama seris Dikta dan Hukum. Dalam drama seris tersebut, Wilona dan Ajil memang harus beberapa kali menunjukkan adegan mesra sebagai pasangan kekasih. Hal ini rupanya jadi perhatian Ferel Bramasta. Ini terlihat lewat undahan story di akun Instagram miliknya Ad Bramastei Film. Kamis Terima kasih.